Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jek Ini pantauan terakhir nih, ini lagi-lagi nih pemecatan perangkat desa Tanpa dengan adu prosedur nih Perangkat desa yang dipecat oleh kepala desa mendatangi kantor kecamatan Muharusyaw, Kabupaten Merangin Orang nih menyampaikan protes Karno diberhentikan sebagai perangkat desa Karno dianggap gak sesuai dengan prosedur Iyalah, dimana-mana kau nak memecat kepala desa Eh, kepala desa maksud saya perangkat desa tuh Harusnya melalui camat dulu Gak bisa, memang gue beneng di tangan kepala desa Tapi kita nih semuanya harus adu prosedurnya lor Kita nih punya prosedur Gak bisa mecat-mecat baik nih Kayak mana pantauan oh? Kita pantau di pantauan Bang Jek Beberapa perangkat desa yang telah dipecat oleh kepala desa Dari berbagai desa di kecamatan Muharusyaw Beramai-ramai langsung merangsek masuk ke kantor kecamatan Muharusyaw Untuk bertemu dengan camat Namun karena camat tidak ada di tempat Mereka menyampaikan aspirasi dengan perwakilan kecamatan yang ada di tempat Dalam audiensi ini Perangkat desa yang dipecat sepihak oleh kades dari lima desa Yakni desa Rantau Macan, desa Rantau Bidaro, desa Badak Terkurung, desa Tiaro, dan desa Peradun Temberes Memprotes diberhentikan secara sepihak oleh kades terpilih Kades yang baru dilantik tersebut dianggap tidak menyertakan alasan pemberhentian Sebagaimana yang tertera dalam Permendakli No. 67 Tahun 2017 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Untuk itu mereka meminta pihak kecamatan dapat segera mengirim surat ke kades yang bersangkutan Untuk mengembalikan perangkat desa yang diberhentikan ke jabatan semula Audiensi berakhir dengan kesepakatan pihak kecamatan Morasiau Yang akan segera mengirim surat ke kades terpilih Dan meninjau kembali proses pemberhentian sebagaimana aturan yang berlaku Sudah hampir penang Ini saya tetap minta petunjuk dari Pak Cama Nanti ketika surat yang kami layankan tidak diindahkan Tidak digubris oleh kepala desa tadi Nanti saya akan berkonsultasi kembali dengan Pak Cama Namun sebelum itu kami tetap kami layankan surat berikutnya Riko Saputra, Cik TV, melaporkan